Kiki Saputri dihujat penggemar Lesti Kecora dan Rizky Bilar akibat merosting idola mereka selama acara Indonesian Dangdut Uwut 2022 pada Kamis 3 November 2022. Awalnya Kiki Saputri merosting Putri Isnari, peserta Dangdut Akademi musim keempat yang diisukan dekat dengan Hari Lida, peserta Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 yang lalu. Lalu Kiki Saputri menyinggung bahwa Hari Lida juga sempat dekat dengan Lesti Kecora. Untungnya gak jadi, coba kalau jadi hari sama Lesti, masa Putri sama Bilar. Karena kalau itu terjadi, Putri gak mungkin ada di sini. Tapi lagi di luar, lagi cabut laporan, kata Kiki Saputri disambut tawa dari penonton. Setelah acara selesai, akun Instagram Kiki Saputri diserang penggemar Leslar yang tidak terima dengan semua ucapan sang komika. Semoga kamu tidak mengalami apa yang dirasakan Lesti, mulutmu, hari maumu, tulis salah satu netizen. Demi Allah, rostingannya tentang Leslar nyakitin hati kami, Allah maha adil kau, protes akun yang lain. Tidak hanya dua hal di atas, ada juga yang menyumpahi hubungannya dengan sang tunangan tidak berhasil. Namun, hujatan tersebut tidak menciutkan hati Kiki Saputri. Sebaliknya, tunangan Muhammad Khairi ini membalas mereka dengan kata-kata yang tak kalah pedas. Harusnya kelakuan lakinya yang selingkuh dan KDRT yang nyakitin. Aneh luh, jawab Kiki Saputri garam. Ia juga merasa kasihan dengan Lesti Kejora karena para penggemarnya berani menghina orang lain. Kasihan ya Lesti, udah diselingkuhin dan disiksa. Tapi yang disumpahin sama fannya malah orang lain wek-wek-wek balas Kiki Saputri lagi. Namun, tidak semua penggemar Leslar bersikap demikian. Sebab beberapa dari mereka mencoba membela Kiki Saputri yang dianggap melakukan pekerjaannya sebagai komika. Sebelumnya, Lesti Kejora benar-benar tidak datang dalam ajang Indonesian Dangdut Award 2022 yang digelar di Indosiar malam tadi. Tapi kali ini, Lesti Kejora menang sebagai penyanyi dangdut solo perempuan terpopuler. Lesti Kejora berhasil mengalahkan sederet penyanyi dangdut Indonesia yang kala itu menjadi nominasinya. Ada Ayu Tinting, Inul Deratista, sampai Dewi Persik yang menjadi saingan Lesti Kejora dalam kategori ini. Hal ini diumumkan saat acara berlangsung tadi malam. Meski tidak hadir, Lesti Kejora menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua yang sudah mendukungnya sampai saat ini. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton!